Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar leski kejora dan leski bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel oke baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis dimana disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal leslar salah satunya trailer amka untuk episode malam ini makin seru ada juga kabar dari rizki bilar yang katakan ini dan ada kabar spesial terkait tanggal 24 hari ini ya sahabat simak dan tonton videonya sampai habis oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan ini mengatakan selamat tanggal 24 doa terbaik buat kita semuanya amin ya robal alamin ya alhamdulillah nih happy moon saya leslar yang ke 46 ya sahabat leslar semoga leslar sama wasil jana dan untuk para fans leslar selalu kompak dan juga solid nih selalu mendukung karya-karya idola kita ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan selamat tanggal 24 ke 46 kalinya semoga leslar tambah keberkahannya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijodohkan sampai di surganya Allah dan untuk leslar semoga semakin solid dan juga kompak ada juga komentar lain mengatakan alhamdulillah selamat buat kalian dan untuk kita semua tidak terasa sudah sekian lama kita bersama semoga kita selalu solid mendukung apapun karya-karya mereka amin ya robal alamin ya selalu selalu dukung karya-karya sang idola kita ya sahabat kabar berikutnya kita tunggal dari akun instagramnya Rizky Bilar yang menguat sebuah pusingan dirinya nih yang tengah bermain piano yang mengatakan dalam caption Rizky Bilar mengatakan doa di setiap malamku untuk engkau yang selalu kurindu setiap hambusan nafas yang selalu mengucap namamu Allahumma sholi ala sayyidina Muhammad Masya Allah baik lagu dari angin ini ya begitu sangat dalam tentunya ada Tengku Syafiq yang berkomentar mengatakan jago kali sekarang main pianonya segan awak kata Tengku Syafiq ada juga komentar lain yang mengatakan salah satu lagu favorit dan setiap liriknya kuat banget sampai endingnya part ini memang paling deep ya Masya Allah makin sukses nih untuk Leicester selalu menciptakan lagu-lagu terbarunya dan dimana kita lihat ada unggahan ya sahabat disini Oma sampai kaget ini terkait Abang Al-Fatih yang sedang bermain air nih lagi ngobok-ngobok air dan tiba-tiba Abang Al-Fatih menyebratkan air ke Oma Siwi nih santa saja Oma Siwi langsung kaget ya terkena air cipratan dari Abang Al-Fatih nih sahabat Masya Allah nih Abang Jahilnya ya ada banyak komentar diunggah nih yang mengatakan Abang Jahil lucu deh udah nonton tetep ngakak nih lihat si Abang Al-Fatih ada juga komentar lain yang mengatakan dari akun Instagram yang mengatakan yang mengatakan Masya Allah pokoknya Fatih baterainya full main di rumah Oma Siwi gak rewel malah menyenangkan banget ngajak main Oma sama Opa Masya Allah dan kita lihat juga nih para sahabat disini Abang Al-Fatih mengatakan makasih Opa makasih Oma yang mana disini Abang Al-Fatih si suapi ayam goreng disini Abang Al-Fatih mengatakan ini bukan ayam mengatanya nih Aduh Abang udah bisa protes nih si Abang Masya Allah ya makin pinter makin gemes ini si Abang ya sahabat ada banyak komentar diunggah ini terkait Abang Al-Fatih dimana disini mengatakan ini anak pinter banget sih ini bukan ayam Masya Allah nak terharu banget ya Allah lihat perkembangan Al-Fatih nih ya dan disini juga nih ada komentar lainnya yang mengatakan Masya Allah Abang udah bisa protes ini bukan ayam gemes banget nih si Abang ya Masya Allah makin pinter selalu untuk Abang Al-Fatih dan disini ada kabar bahagia ini soal Bunda Lesti Kejora ya sahabat yang mana diunggahan Ami Award telah dibuka nih untuk penganugerahan musik Indonesia kita lihat nih ya puncak penghargaan anugerah musik Indonesia akan kembali dikelar bulan November 2024 di Jakarta Selatan wow menyambut momen ini pihak penyelenggara resmi membuka pendaftaran lagu secara online via website resmi Ami Award ya yang mana syarat dan ketentuan untuk lagu yang telah dirilis secara komersil untuk periode rilis 1 Juli 2023 23 sampai 30 Juni 2024 dan pendaftaran bisa melalui entry.ami.award.com ya untuk ke proses pendaftarannya nih ya semoga ada lagu Bunda Lesti Kejora yang masuk dalam nominasi di penganugerahan musik Indonesia tentunya ya sahabat Amin kabar berikutnya kita lihat tunggalan dari Ayung Berinda yang mengeluas sebuah pusingan nih soal Leslar di ECTV Music Award dan juga di Silet Award ya sahabat Leslar yang mana kita lihat nih dalam caption Ayung Berinda tersebut disini ia mengatakan suami istri ditakdirkan untuk saling melengkapi didapati kelebihan padanya maka perbanyak syukur didapati kekurangan padanya maka perbanyak sabar selamat untuk banyak prestasi yang diraih pasangan tersayang Les Dikejora dan juga Rizky Bilar tulis Ayung Berinda dalam captionnya terkait Leslar ini ada banyak komentar diunggahan Ayung Berinda ini yang mengatakan Masya Allah Tebarakallah best captionnya jazakallah khairan kafiran Masya Allah Tebarakallah semoga Leslar selalu dalam melindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabar berikutnya kita lihat unggah nisa sore dari Rizky Bilar nih soal Leslar Record diunggahannya ini mengunggap pusingan ya ini studio Leslar Record nih ya para sahabat ya sepertinya ini lagi dimodifikasi nih sahabat Masya Allah Tebarakallah nih semoga Leslar Record selalu menciptakan talent-talent yang luar biasa ada komentar mengatakan semoga bisa melahirkan penyanyi-penyanyi yang punya kualitas dan juga berbobot ada juga komentar lain nih yang mengatakan Masya Allah semoga Leslar Record bisa melahirkan talent-talent yang hebat Bilar dan Dede adalah pasangan yang insya Allah semakin sukses dengan bakat yang kalian punya menginspirasi anak-anak muda semangat terus dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan dimana kita latungkan Insya Sorry dari Lesi Kejora ya bersama Mama Adis Kitchen ya dan juga Adis Dermawani pada sahabat ya Masya Allah nih Bunda Lesi Kejora yang tengah makan makanan dari Mama Adis nih sahabat ketenya nih Masya Allah endulita banget ya tapi Mimin Shafok dengan Bunda Lesi Kejora yang Masya Allah terlihat cantik flawless yang anggun dan juga elegane Masya Allah kita tunggu karyanya ya bun dan kita lihat ada unggahan dari Bunda Lesi Kejora yang mengatakan ayo mondok dan mendaftar di SMA integral Hidayatul berau katanya Nisa beresal ya Masya Allah Bunda Lesi Kejora yang lagi mempromosikan sekolah nih sahabat ya namun disini dari para fans salpok dengan Bunda Lesi yang mengatakan Masya Allah gelisnya Una ya sehat selalu pokoknya untuk Una Lesi dan yang kita lihat juga nih pada sahabat disini ada unggahan yang mengatakan Bismillah apapun itu semoga dilancarkan ini terkait proses shooting video klip Lesi Kejora kemarin ya sahabat Leslar Masya Allah semoga dilancarkan kita menunggu karya terbaru dari Bunda Lesi kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagram langitmusik soal siapa duet mau dangdut favorit kamu siapapun musisi dangdut favorit kamu langitmusik bakal dukung selalu yuk tunjukin juga support kamu dengan dengerin lagu mereka di aplikasi langitmusik nih sahabat by the way pasangan duet mana yang paling kamu suka nih ada Leslar ada Gilgasahi dan juga Happy Asmara ada juga Nabilah Maharani dan juga Triswa ada banyak banget nih komentar dari para warga net yang berkomentar memilih Rizki Bilar dan juga Lesi Kejurah sebagai pasangan duet yang serasi tentunya ya sahabat dan dimana kita lihat ada trailer amka untuk episode malam ini dimana disini Arsi bertanya kepada dokter Iqbal kemanakah raja dan disini dokter Iqbal mengatakan bahwasannya raja ada di sel katanya ya contoh saja Arsi kaget kenapa bisa ada di sel sahabat dan disini dokter Iqbal menjelaskan dan saat di sel raja ternyata ingin memberikan perhitungan kepada Dimas sahabat dan disini Dimas berkata kepada pak polisi akan menceritakan yang sesungguhnya soal dirinya dan disini Dimas mengatakan kepada raja ia akan menghabisi raja saat itu juga para sahabat makin seru untuk episode malam ini ada banyak komentar mengatakan raja sengaja berkelahi sama Iqbal supaya dia bisa masuk sel dan bisa melampiaskan dendamnya ke si Dimas sampai dia lupa Arsi lagi hamil kita tunggu untuk episode malam ini jangan sampai tidak nonton pasti seru dan juga makin seru ya sahabat dan tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati